Kita ke informasi lain, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Malang, Muhammad Anton, dan 18 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Menetapan Wali Kota Malang, Muhammad Anton sebagai tersangka diumumkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Selain Muhammad Anton, KPK juga menetapkan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 hingga 2019 yang salah satunya sebagai calon Wali Kota Malang, Yakut Ananda Khutban. Ke 18 anggota DPRD Malang tersebut diduga ikut menerima hadiah terkait pembahasan anggaran APBD Malang tahun anggaran 2015. Total fee untuk anggota DPRD guna memuluskan APBD sebesar 700 juta rupiah. Dalam penyidikan, dilakukan penyidikan baru terhadap beberapa orang lainnya. Dan jumlahnya ada 19 orang, yaitu MA. MA ini adalah Wali Kota Malang periode 2013-2018. Dan MJN, MJN ini Wakil Ketua DPRD bersama WHA, ini juga Wakil Ketua DPRD Malang periode 2014-2019. Kemudian 16 orang lainnya adalah semua anggota DPRD Malang.